Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel aku udah tiga yang pada kesempatan kali ini saya masih berikan kesehatan sehingga bisa mengupload kembali video ikan saya ya ikan bunta VHK semuanya pasti udah pada tau kan dengan ikan jenis ini vaka yaitu ikan buntal air tawar yang ukurannya bisa mencapai maksimum 40-50 cm yang untuk di alamnya pernah saya baca-baca ada sampai 60 cm maksimal panjang tapi nggak tahu kalau misalkan kita pelihara di akuarium ikan ini berasal dari sungai ini berasal dari aplika asli asli air tawar dan makanan pun tidak rewel teman-teman bisa kasih keong udang kepeti atau sejenis apalagi itu yang ke yang bercangkang kenapa dia diberikan pakanan-pakanannya sangat keras yaitu agar seikan buntal ini bisa mengikis giginya karena gigi ikan buntal itu seperti warna pengarap jika tidak dikasih pakan pakan yang terlalu keras maka giginya akan semakin runcing untuk pergantian air bisa dilakukan tiga hari sekali apabila filternya bagus bisa seminggu satu kali diusahakan kalau dikasih kepiting biasanya kan terdapat sisa-sisa itu kita sepon saja sedot kotorannya eh bukan kotorannya di sisa-sisa kepetinya itu karena disini saya belum menyedot kotorannya biasa saya sedot kotoran hanya seminggu sekali untuk pemberian pakan bisa dilakukan sehari tiga kali atau sehari dua kali teman-teman apabila itu ikan yang dikonteng sama ikan-ikan lain jika pahak digabung sama ikan lain usahakan kasih makan sehari dua kali minimal dua kali lah untuk apa untuk menghindar menghindari menyerang ikan-ikan lain yang bisa membuat cedera karena ulahnya pahak yang kelaparan karena gigitan pahak itu sangat lumayan ya serius sekali teman-teman dan untuk penggabungannya juga kita harus perhatikan lagi ya kita lihat tetapi kenapa yang mau digabungkan diusahakan ikan yang digabungkan jangan lebih besar dari ukurannya takutnya itu ikan yang mau kita gabungkan dengan pahak ikannya lebih gelap seperti ini siklid nah siklid itu 99 itu sangat preses seperti ke ikan buntar saya untungnya gigitannya nggak begitu ngefek ke ikan buntar hanya saja ikan buntarnya apabila membalos begitu ngefek ke ikan yang lainnya jadi untuk teman-teman jangan coba-coba digabungkan dengan ikan yang sejenis lele ya bahwa ya bisa-bisa ikan buntar kalau ukurannya lebih kecil ya dimakan mungkin itu aja nanti akan saya lanjut lagi di video selanjutnya membahas tentang ikan buntar level kali ini kan sekarang saya lagi mau ada acara jadi mohon maaf udah terlalu cepat membahasnya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih